Halo Sobat Engineer, pernah denger gak bahwasannya pensil ternyata mempunyai kekuatan yang lebih kuat daripada sebuah berlian? Bahkan pensil 300 kali lebih kuat dari sebuah besi. Ya, itu adalah pensil yang berisi karbon yang dapat diubah menjadi graven. Apa itu graven? Graven adalah salah satu lapisan atom karbon yang terikat erat di dalam sebuah kisi kristal dua dimensi yang berbentuk heksagonal yang merupakan altop karbon berupa bidang atom berikatan sp2 dengan panjang ikatan molekul yaitu 0,142 nanometer. Kalian tau gak sih bahwasannya graven memiliki sifat yang unik? Sejak tahun 1859, banyak ilmuwan mencari graven dengan menggunakan eksperimen yang sangat sulit dan rumit. Tetapi, kristal graven pertama ditemukan pada tahun 2004 menggunakan metode yang sederhana dan efektif, hanya dengan menggunakan selotip. Loh, kenapa bisa? Nah, pada Jumat malam di Manchester ada dua orang ilmuwan yaitu Andre Game dan Konstantin Novoselov yang gak sengaja menempelkan sebuah solatip pada sebuah karbon. Nah, setelah diambil sampelnya, ternyata dapat menghasilkan kristal karbon dua dimensi yang disebut graven. Nah, dari percobaan yang gak sengaja ini, kedua ilmuwan itu dianugurahi sebuah Nobel yaitu pada tahun 2010 dengan solatip yang udah ditemukan. Nah, perkembangan graven langsung berkembang dengan pesat dan saat ini ratusan bahkan ribuan laboratorium di dunia meneliti material graven. Banyak jurnal-jurnal sains yang mengungkapkan bahwa material graven adalah kristal dua dimensi pertama yang kita kenal sebagai benda tertipis yang pernah diperoleh dan juga paling ringan serta memiliki kekuatan lebih dari intan, bahkan 300 kali lebih kuat dari sebuah besi. Nah, selain itu, bahan ini juga lebih konduktif dari sebuah tembaga material. Graven juga memiliki keelastisan yang sangat tinggi, mudah ditekuk dan dapat mengambil bentuk apapun yang kalian inginkan. Bahan super unik ini melahirkan kelas kristal baru yang juga hanya setipis satu buah atom. Dan yang lebih hebatnya adalah bahan ini dapat digunakan dengan material lain sehingga mempermudah untuk melakukan rekayasa material baru. Sekarang, material graven sudah mulai masuk ke seluruh industri seperti elektronik, sensor, otomotif, dan masih banyak lagi. Perlu kalian ketahui, graven memiliki kelebihan yang dimana sifat graven mampu menolak air dapat dimanfaatkan untuk mencegah karat. Kedua, pembuangan limbah nukir yang lebih mudah. Dan yang ketiga, graven juga mampu mengubah teknologi sel surya. Dan yang keempat, ialah graven dapat menjadikan rompi anti peluru kualitas tinggi. Terima kasih teman-teman yang sudah menemani sampai akhir.